Halo teman-teman, kembali lagi di channel Adia Selan Gamer Seri video kali ini kita akan bermain game The Spike Cross Oke, let's go Kita sudah berada di Diamond Player One Ini ya teman-teman Dan gue disini akan menjelaskan Berapa poin penting ya Sebenarnya sudah ada semenjak The Spike Cross ini Tapi ada di antara kalian yang nyuruh jelasin lebih detail lagi Ya, di antaranya itu adalah poin-poinnya guys Nah, kalau kita masuk ke scout player Ini yang pertama Ini ada yang namanya scout point Gimana cara melihat scout point gue bang? Oke, kita bisa lihat disini Scout point gue itu sebanyak 21 poin Baru 21 poin Dan gimana caranya dapetin pemain melalui scout point? Jadi kita harus mengumpulkan ya teman-teman Mengumpulkan 250 Ini kan ada yang 250 Ada yang 200 Ada yang 300 kayaknya ya 200 guys 250 dan 200 Nah, cara kalian mendapatkan scout point itu bisa dilakukan Dengan cara menggacau pemain Gue akan lihat ini guys ya Kita akan masuk ke recruit player Nah, disini scout point gue 21 poin ya teman-teman Kita akan recruit 1 pemain saja teman-teman Satu pemain saja Oke, gue dapet kongmin Dan scout point gue nambah 22 Ini bisa terbilang sangat susah ya sebenernya guys ya Karena di satu poin gacha itu mendapatkan satu poin scout ya Jadi, menurut gue untuk mengumpulkan 250 Atau 200 itu benar-benar effortnya luar biasa cuing Gila gak tuh? Oke, coba gue Gacha ya Direkrut Twink Spyker Coba, 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 coba Set Siapa tau dapet rank S Coba sekali lagi ya, sekali lagi Kebetulan ini kemarin kan dapet Bola poli dari Tuh, nambah anjir Bola poli dari Maintenance Abis maintenance teman-teman Oke, coba gue Ascension Nah, nambah guys Nah, jadi ya FYI aja nih buat kalian guys Kalau kalian mendapatkan pemain yang sama Kalian jangan berkecil hati ya Jangan dijual teman-teman Karena itu akan menjadi fragment of effort Nah, ini adalah poin selanjutnya Yang kalian harus ketahui Jadi, kalau gue klik ascension Jadi, kita kayak menggabungkan Dua player yang sama Menjadi player yang lebih kuat gitu ya guys ya Ini contohnya Di Nishikawa gue Nishikawa, Sanghyun Dan juga Nishikawa Black Itu plus 3 Jadi, kita wajib mengumpulkan poinnya guys Maksimalnya itu Kalau gak salah 5 ya Kalau gue gak salah nih Kalau gue gak salah ya teman-teman Ya gak, ya gak cuy Nah, buat kalian yang mau ganti bahasa Mengaturan Kemudian di pilihan yang paling bawah Itu ada Mengubah bahasa Menjadi bahasa Indonesia Untuk defaultnya akan bahasa Inggris ya Konfirmasi Oke Ini sebenarnya udah bahasa Indonesia Tapi Di berapa tab gitu ya Bahasa Inggris Masih bahasa Inggris Menyesuaikan Mungkin Kalau di bahasa Indonesia kan Agak rada-rada aneh ya Menurut gue sih kayak gitu guys Menurut gue pribadi kayak gitu Tidak semua di-translate ya teman Kemudian Kemudian Ini ada yang baru lagi guys Ini ada yang baru Yaitu Kondisi pemain Nah, ada Excited Ada Ambience Ada Immerse Dan Dejected Nah, kemudian Untuk Excited Itu attack dan speednya akan meningkat Namun Defense dan jump menurun Mungkin terjadi pada saat Serve Ace Atau serangan gagal Jadi dia kayak marah-marah ya Pemain kita ya guys ya Jadi untuk attack dan speednya itu meningkat Tapi Untuk defense dan jumpnya menurun Jadi kita harus Hati-hati juga Karena ada Berapa poin yang dikurangi ya teman Kemudian Advance Di speed dan defense Menurun drastis Kemudian Kemungkinan terjadi Itu pada saat Jika tidak menyentuh bola 5 kali Atau lebih Ini sih menurut gue Parah juga ya Parah juga Semakin tidak menyentuh kemungkinan Akan semakin meningkat Kemudian Immerse Kalau kita lihat Pemain-pemain yang Kayak ada bintang-bintangnya Gitu ya teman Startnya secara Keseluruhan Akan meningkat Nah, gue sangat merekomendasikan Untuk pemain kalian Harus dapetin Kondisi ini guys Kalau udah bermain Jadi Untuk powernya itu Keseluruhan Akan meningkat ya teman Surface mencetak Score Dan berhasil Blocking Jadi itu adalah Kemungkinan-kemungkinan Yang memungkinkan Si pemain ini Mendapatkan Mode Immerse Ya guys ya Kemudian Dejected Start secara Keseluruhan Akan menurun Drastis Ini adalah kebalikan Dari Poin yang tadi ya Poin yang sebelumnya Kemudian Kemungkinan terjadi Pada saat Serangan gagal ya teman-teman Oke Itu dia Dan Ya Gue akan coba Main di Turnamen ya teman-teman Kita akan bermain Di Turnamen Kita akan Mendapatkan Tambahan poin Yang lebih banyak Oke Kali ini Gue akan Coba menangin Turnamen ya teman-teman Jadi masih ada Dua match Yang bisa kita Menangkan ya Oke What Kok itu Benderanya naik Guys Setau gue Kalo poin Itu benderanya Turun loh Kalo naik Itu berarti Keluar Ya gak sih Ya gak sih Teman-teman Ini agak ngebug Gak sih Wasitnya Guys Gue Salfok Sama wasitnya Guys Walaupun sedetil itu Tapi buat gue Cukup kaget ya Nah Kalo gitu Poin Kayak gitu Poin guys Setau gue sih Kayak gitu ya Mungkin kalian Ada yang mau Koreksi Silahkan koreksi Di kolom komentar Ya teman-teman Oke Tentunya Tentunya Ini menjadi Cukup ezet Buat Nishikawa Ya teman-teman Oke Let's go Wihdih Cakep Gila Cukup Jauh juga Nih Grand Leon Kita harus berhati-hati Sama Grand Leon Guys 4 meter Dong Nah itu Tosh out Itu Tosh out Bener gak Bener gak Dan gue Sangat excited Sekali Melihat Update Dimana Poinnya itu Tambah ya Semoga Dengan ini Kita bisa menjadi Lebih gampang Untuk Menggrinding Rank Di turnamen Harusnya sih Lebih gampang Menurut gue ya Oke Let's go 3 poin terakhir Coba kita Block ya Wih Ngapain Ngebag anjir Gak tanya Katanya Guys Di versi sekarang Ini emang Agak susah Ngebloknya Katanya Bang Adi Jadi Kalau mau Ngeblok Itu harus Effort dulu Kadang Poin Kadang Enggak Harap Maklum Aja Guys Mungkin Developer Maksudnya Biar Gamenya Itu Menjadi Agak Lebih Sulit Dikit Biar Gak Bosen Gampang Banget Diblok Terus Nah Ini Immerse Guys Oh My God Main Gua Ada Bintang Bintang Gitu Untuk Start Secara Keseluruhan Ningkat Ya Teman Oke Tambahan XP Unik Banget Namanya SMA Flight Diamond SMA Flight Ini Betul Gue Udah Rubah Ke Bahasa Indonesia Ya Betul Gue Belum Ngecek Di Steam Guys Apakah Udah Release Despite Cross Gue Gak Sabar Aja Pengen Cobain Mode MPP MPP Lagi PPP Sorry Pengen Cobain Mode PPP 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 Nggak Tuh Player Precious Player Ata Multiplayer Ya Teman Oke Coba Blok Aduh Lewat Terus Ya Lewat Terus Bloknya Oke Nice Tapi Gue Tiga Poin Bertur Tur Cuy Sangat Susah Untuk Mengalahkani Secure And Friends Lama Nggak Main Colosseum Ya Apa Kabar Colosseum Guys Tuh Main Gue Abyss Ace Langsung Kondisinya Kayak Gitu Tiba Tiba Pengen Spike Tiba Tiba Pengen Spike Mulu Nih 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 Kasih Paham Bro Ya Sub Ace Cuma Sekali Doang Lagi Oh My God Boin Anjay Kita Harus Perhatikan Berapa Poin Penting Ya Karena Untuk Ngeblok Sekarang Cukup Berhati Hati Itu Sangat Mengedepankan Timing Ya It's All About Timing Guys Jadi Kita Harus Berhati Hati Dan Lebih Perhatikan Juga Timing Yang Dimiliki Oleh Pemain Kita Sendiri Oke Let's Go Apakah Gua Sub Abis Ini Apakah Gua Sub Oke Sebenarnya Pasti Cukup Jago Ya Teman Pemain Gua Rekan Tim Gua Cukup Jago Oh My God Coba Disurprise Attack Ternyata Dari Pemain Ini Bisa Surprise Attack Juga Jadi Kita Harus Berhati Hati Jangan Sampai Kita Dikagetkan Dengan Surprise Attack Let's Go Kita Akan Coba Lempar Lempar Lemparannya Ada Bintang Bintang Belum 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 Mungkin Dua Kali Berturut Salah 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 Timing Brek Oke Ini dia Ini dia Ini dia Nice Let's Go Langsung Ada Bintang Bintang Coy Boom Sekali Lagi Sekali Lagi Oh My God Nah Jadi Gue Pengen Lihat Poin Poin Yang Gue Dapatkan Tire Poin Gue Nambah 3250 Guys Wow Wow Telah Menjuarai Turnamen Oke Kita Lanjut Ke Diamond Lagi Guys Wow Wow Tire Poin Gue Sangat Brutal 885 Gue Gak 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 Anjir Ini Bisa Kita Lakukan Juga Dengan Cara Mainin Mission Menelesaikan Mission Untuk Meningkatkan Tire Tentunya Oke Jadi Sekian Dulu Untuk Pembahasan Kita Di Video Kali Ini Teman Dan Terima Kasih Banyak Buat Teman Sudah Nonton Videonya Lupa Juga Live Videonya Agar Channel Adeksi Semakin Berkembang Sebagian Kata Tes Rucing And See Next Video Goodbye Bye